Untuk yang kedua kalinya di tahun 2018, umat Islam turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi di depan kedutaan besar Republik Rakyat Cina Ada pun aspirasi yang ingin disampaikan adalah mengecam pemerintah Cina untuk menghentikan penindasan terhadap Muslim Uyghur yang ada di Cina Dalam aksi bela Muslim Uyghur ini, polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Aksi ini dihadiri dari berbagai kalangan masyarakat seperti ormas Islam, mahasiswa, dan komunitas-komunitas lainnya Ada pun pertunjukan teatrikal yang dipersembahkan oleh relawan aksi cepat tanggap yang berkolaborasi dengan relawan lainnya Yang menggambarkan bagaimana kekejaman Cina terhadap masyarakat Uyghur yang ada di Cina Aksi bela Muslim Uyghur ini diakhiri dengan orasi para tokoh muslim diantaranya Ustadz Sabri Lubis, Ustadz Bahtiar Nasir, dan Ustadzah Neno Warisan Serta tokoh-tokoh lainnya Mereka mengecam pemerintah Cina untuk berhenti melakukan penindasan dan menghimbau kepada pemerintah Indonesia Untuk ikut bersuara terhadap kejadian yang menimpa masyarakat Muslim Uyghur yang ada di Cina Dan ditutup dengan pembakaran bendera Cina sebagai tanda Untuk memperingati supaya segera menghentikan penindasan yang dilakukannya kepada Muslim di Uyghur Kalau kita diganggu surara, jangan berharap akan kita diam surara Betul? Betul! Kita akan turun, kita akan nomad siapapun yang mempantai saudara kita, yang mempersukusi surara kita Rawat apapun harus kita perjuangkan surara Takmur! Tidak! Al-Hikmah TV melaporkan